Assalamualaikum Di video sebelumnya banyak yang menanyakan apakah setopok bisa menggunakan parabola Tentu saja setopok harus menggunakan antena Nah, kali ini ada setopok sekaligus receiver parabola jadi bisa menggunakan antena dan parabola sekaligus Di sini terdapat juga colokan untuk USB agar bisa dipasang dongle Wi-Fi nantinya Merk yang saya gunakan ini adalah Molanex Parabola Combo Jadi intinya itu kalau sudah ada tambahan kombo bisa untuk parabola dan UHF dan biasanya pada kemasan terdapat tulisan kombo atau combo digital, satelit, dan terestrial Ya, langsung saja kita coba pasang Sebelumnya di sini saya menggunakan receiver tanaka dipasang menggunakan kabel AP dan parabola saja Ya, saya lapas dulu receiver yang lama ini Nah, sekarang kita pasang yang baru Ini colokan ke parabola dan yang ini untuk ke antena Colokan kabel AV seperti biasanya ke setopok atau receiver Selanjutnya, pasang kabel dari parabola dan antenanya Kabel antena pasang di sini Dan kabel dari parabola di sebelah sini Nah, sudah siap Sekarang kita coba nyalakan Nah, ini sudah on Berarti sudah menyala Kita tunggu sebentar Selanjutnya, kita masuk dulu ke menu Kemudian pilih menu pencarian siaran Pilih menu satelit untuk setting pencarian parabola Tapi untuk setting parabola Saya bahas di video yang lain saja ya Karena terlalu panjang nanti videonya Ya, kembali saja ke menu Selanjutnya, pilih terestrial untuk setting TV digital menggunakan antena Daya antena pilih on FTA pilih no Selanjutnya, pilih cari otomatis Dan tekan tombol ok di remote Untuk memulai pencarian Ya, kita tinggal tunggu saja proses ini sampai selesai Nah, prosesnya sudah selesai Dan menyimpan otomatis Jika masih gelap Pencet dulu tombol sat Atau satelit di remote Pencet saja beberapa kali Sampai muncul tulisan terestrial Pada bagian atasnya Nah, seperti ini ya Kemudian pencet tombol ok pada remote Ya, ini sudah muncul siaran TV digital menggunakan antena UHF Siaran TV digital yang didapat di sini Cukup banyak Sekitar 28 channel Selain untuk menonton TV Kita juga bisa menonton video Atau nonton YouTube Tentu saja membutuhkan internet atau wifi Dan dibutuhkan lagi alat tambahan Yaitu dongle wifi Selanjutnya, kita buka siaran TV dari parabolanya Sebelumnya sudah saya setting dulu Siaran parabolanya kemarin Dan di sini menggunakan satelit Satelit telekom 4 Seabanku Pada satelit telekom 4 ini Bisa didapatkan puluhan Bahkan ratusan channel Ada channel lokal, nasional Dan juga siaran dari luar negeri Dan tentu saja kebanyakan gratis Tanpa langganan Baiklah, cukup sekian video kali ini Jika ada saran atau masukan Silahkan tulis saja di komentar Terima kasih sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum wr. wb